Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Panggilan hidup Kristiani sebenarnya bukan sebuah panggilan hidup yang gampangan, yang biasa-biasa saja. Kita dipanggil menjadi bagian dari Kristus untuk menjadi mitra bagi pewartaan karya keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus itu. Kita dipanggil menjadi Kristen, itu pertama-tama untuk kepentingan Kristus. Untuk misi pewartaan karya keselamatannya. Kalau begitu, maka sebenarnya kehidupan iman kekristenan kita itu bukan sekedar perjalanan untuk minta perlindungan, minta kesehatan, minta rejeki, minta kenyamanan, minta keamanan. Panggilan kemuritan kita sebenarnya bukan sekedar untuk hal-hal itu. Ada sebuah misi besar yang lebih dari sekedar untuk memperhatikan kelangsungan hidup diri kita sendiri. Saya ingin mengajak kita semua untuk menyadari hal ini secara kuat. Mengapa hal ini begitu penting? Sebab tidak jarang kita menjumpai gejala-gejala kelelahan dan kelesuan rohani. Yang kalau ditelisik lebih dalam, itu muncul karena orientasi keimanan kita yang hanya berkutat atau seputar itu-itu saja. Hanya untuk kepentingan diri kita saja setiap hari. Lantas ketika hal-hal yang kita inginkan atau yang kita harapkan itu terpenuhi, kita semacam kehilangan selera, kehilangan motivasi untuk menjalani relasi dengan Tuhan. Bahkan lebih parah ketika akhirnya kita merasa tidak lagi butuh Kristus. Kita merasa tidak lagi butuh gereja. Dan lebih ekstrim lagi dari itu, kita bisa terjerumus untuk menggugat, mengotak atik, seolah-olah mengkritisi keimanan kita sendiri. Ingat saudara-saudariku, hidup kekristenan yang melupakan misi dan hanya peduli pada ambisi diri sendiri, itu akan mudah diisi oleh setan. Kepada para muridnya Yesus berkata, Kalau kamu mau mengikuti aku, kamu harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Ia juga menegaskan bahwa para muridnya tidak boleh hanya berjuang cari aman, tidak boleh hanya berjuang cari nyaman. Jangan mengisi kekristenan hanya untuk menyelamatkan nyawa. Yesus berpesan demikian. Setiap hari kita berdoa dan datang ke gereja, yang dimohon hanya supaya pribadi kita aman, pribadi kita nyaman. Padahal, Yesus memanggil kita justru untuk mengajak kita berani meninggalkan keamanan dan kenyamanan diri itu bersama dia. Ada sebuah kontradiksi kepentingan di sini. Kita dipanggil sebagai pengikutnya untuk tinggal bersama dia, untuk memiliki satu visi dengan dia, untuk belajar dari dia, dan akhirnya untuk diutus demi terlaksananya kepentingan dia. Maka dari itu saudaraku semua, kita perlu juga melupakan kepentingan diri kita dan mencari tahu serta bergerak sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan dari Yesus. Ini penting sekali, supaya kita tidak terjerumus pada bentuk kekristenan yang hanya berkutat-kutat pada mencari damai diri sendiri, mencari ketenangan diri sendiri, mencari aman, mencari nyaman diri sendiri. Hidup kekristenan tidak sesempit seperti itu. Jangan menjadi kristen yang hanya kemudian membuat kita menjadi lebih egois. Saya beri contoh, misalnya hidup doa pribadi kita. Selama ini isi doa kita itu apa yang lebih banyak? Apakah lebih banyak untuk memastikan diri kita dan keluarga kita selamat, masuk surga, yang kita inginkan itu kita panjatkan dan kita mohon supaya tercapai? Apakah isi doa-doa kita lebih sekedar memastikan agar diri kita dan keluarga terlindungi dari hal-hal yang tidak menyenangkan? Untuk sekedar memastikan supaya impian-impian kita itu terwujud, bayangkan dalam satu tahun 365 hari, isi doa kita hanya berkutat seputar hal-hal itu. Lalu apa artinya menjadi kristen? Ya ini. Apa artinya kita ikut Misa kalau kita hanya mengisi pikiran kita dengan diri kita terus? Hidup doa itu juga harusnya menjadi misi. Hidup kerohanian kita harusnya juga menjadi misi. Artinya apa? Kita dipanggil menjadi kristen juga diutus untuk mempersembahkan doa-doa bagi hal-hal di luar diri kita. Tidak hanya untuk diri kita. Kita juga perlu mendoakan kesehatan tetangga kita. Untuk karya misi dari para misionaris, untuk karyawan-karyawati kita mungkin, untuk para buruh kasar, untuk perempuan yang sedang berniat aborsi misalnya, untuk anak-anak gelandangan, untuk pasangan suami istri yang sedang dalam masalah, untuk tenaga pendidik yang bekerja di pedalaman-pedalaman. Dan masih banyak hal yang lain yang perlu kita perhatikan di dalam doa kita. Dengan ini, doa itu menjadi misi dan bukan sekedar pelampiasan ambisi kita. Memang rasanya lebih nyaman dan puas kalau kita mendoakan diri kita sendiri daripada mendoakan orang-orang yang tidak kita kenal. Apalagi mendoakan musuh-musuh. Seperti rugi rasanya mempersembahkan waktu doa untuk hal di luar diri kita. Tetapi, lihatlah saudaraku, bahkan sebenarnya dalam doa pun kita bisa mempraktekkan penyangkalan diri. Apalagi kita sebagai orang katolik, kita selalu berdoa di depan Yesus yang tersalib. Kita juga selalu menandai diri kita dengan tanda salib. Tepatkah kita selalu meminta keamanan dan kenyamanan hidup di hadapan dia yang justru sedang tersalib untuk kita? Bukankah itu bentuk halus penolakan untuk menjadi seperti Kristus? Sebelum berdoa kita selalu buat tanda salib. Apakah pantas kalau setiap berdoa isinya adalah permohonan agar tidak ada salib dalam perjalanan hidup kita? Bukankah ini mirip dengan menolak Yesus, dengan menciumnya? Kalau hidup kekristenan kita hanya berkutat pada diri sendiri terus, minta aman, minta nyaman, kita akan menjadi orang beriman yang menolak ketika diajak oleh Yesus untuk turut menderita dan mati bersama dengan dia. Dan, lihatlah, tidak sedikit dari kita yang justru menjadi semakin egois padahal kita cukup rajin berdoa dan misah. Maka, marilah kita sama-sama berjuang supaya hidup harian kita sebagai pengikut Kristus berisi pelaksanaan misi dan bukan sekedar berisi luapan-luapan ambisi diri sendiri. Saudaraku semua, Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.